Gisru proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang didunggu adu indikasi kecurangan, Lembaga Advokasi Indonesia melapor ke kecurangan tersebut ke Kejaksaan Tigi Sumsal. Geluhan masyarakat terkait proses penerimaan peserta didik anyar, PPDB, pada beberapa SMA negeri di Kota Pelembang, Lembaga Advokasi Indonesia melapor ke adunya duguan korupsi gratifikasi pada proses PPDB tahun 2024 ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Dewan Pembidang Lembaga Advokasi Indonesia Rizal Samsul Ngatoke pihaknya melapor ke pihak-pihak terkait geluhan duguan korupsi gratifikasi terhadap proses penerimaan peserta didik anyar, PPDB, pada 22 SMA negeri di Kota Pelembang. Ditambah ke Rizal, pihaknya juga sudah menyerah ke sejumlah bukti-bukti Samo Kejati Sumsel. Kita laporkan, ini suatu peristiwa dugaan korupsi, gratifikasi dan penerimaan undang yang dilakukan oleh pihak yang terkait di panitia PPDB. Ada berapa sekolah kemuan kita dalam bukti yang kita lampirkan di Kota Pelembang? Dari sekian banyak sekolah yang di Paling Bang, 22 sekolah, hampir seluruhnya itu memberikan laporan setelah kita buka kolom laporan di media sosial, dalam bahwa siapa yang ada permasalahan dengan PPDB, silakan laporkan kita. Itu kita sudah lampirkan semua buktinya? Semua kita lampirkan buktinya dan nanti akan kita minta kesejahteraan khusus di bidang peserta untuk mendalami. Dengan petunjuk bukti yang ada, kita lampirkan. Sementara itu, PLH PENKUM Kejati Sumsel, Abu Nawas mengungkap ke pihaknya sudah menerima laporan tersebut, sehingga bakal disamping ke kepimpinan untuk dipelajari terlebih dukin, laporannya sama ditindaklanjuti. Informasi yang kami dapat bahwa memang ada laporan dari lembaga advokasi Indonesia yang ditujukan kepada asisten Piana Usus Kejati Sumatera Selatan yang pada intinya melaporkan bahwa adanya lugaan penerima suap ataupun tidak beda korupsi dalam penerimaan siswa pemurit baru ya, PPDB. Itu yang baru hari ini diserahkan akan kita sampekan kepada pimpinan, mungkin nanti diteruskan kepada PISUS, kita akan langsung kepada PISUS. Terima kasih.